Polisi menetapkan Rosita menjadi tersangka atas dugaan menganiaya anaknya sendiri yang baru berusia 1,5 tahun hingga meninggal dunia di kampung Gebang, kecamatan Priuk, kota Tanggerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan polisi, motif pelaku karena sakit hati terhadap mantan suami kedua yang juga merupakan ayah dari balita tersebut. Rosita, ibu kandung Gwena Lasita Ramadhani ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Polsek Jati Uwung, kota Tanggerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan, pelaku terbukti melakukan penganiayaan hingga menyebabkan balita yang baru berusia 1,5 tahun yang merupakan putrinya sendiri itu tewas. Motif pelaku adalah karena sakit hati dengan bantan suami kedua dari ayah balita tersebut, sehingga setiap emosi pelaku meluapkan kekesalannya kepada korban. Selain itu, polisi juga akan memeriksa kejiwaan pelaku. Motif yang bersakutnya itu karena ada unsur sakit hati kepada ayah daripada korban tersebut. Pengainya yang dilakukan terhadap korban ini sudah sering dilakukan. Itu marah melihat anak tersebut, kemarahannya itu meredak-meredak sehingga menuangkan kemarahan tersebut dengan cara memukulin korban. Pelaku sendiri sudah dua kali bercerai dan saat ini pelaku sudah menikah lagi dengan suami yang ketiga. Atas perbuatannya, pelaku bakal dijerat pasal berlapis, baik perlindungan anak maupun KDRT dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Tanggerang, Banten, Sukron, INews, melaporkan.